selamat datang di video tutorial Arafel Tool Coding kita kembali lagi di serial tutorial Arafel dalam seri pembuatan blog dan pada video ini kita akan membuat slug oke kita langsung saja kita mulai untuk mengerjakannya mari kita buka terminal kita akan membuat migrasi untuk membuat file ke dalam table post kita akan membuat file baru dan kita namakan slug oke lalu kita buka folder migrasi atau migration dan disini kita akan tambahkan file pada table post disini kita letakkan file slug setelah title oke dan di bawah sini kita buat pada function down drop column untuk slug seperti ini oke kita kembali pada terminal selanjutnya adalah kita akan mengirimkannya ke dalam database dan kita gunakan perintah php artisan migrate berhasil jika kita lihat di database disini pada table post disini bertambah file baru dengan nama slug yang letaknya setelah file title seperti ini oke dan selanjutnya mari kita buka pada post controller pada function store kita akan tambahkan variable yang dimana akan mengambil title dan menyimpannya ke dalam field slug menggunakan tipe data str underscore slug jadi nanti jika kita membuat post baru dan kita submit maka secara otomatis title nya akan tersimpan pada file slug nya oke dan nanti akan kita panggil di url menggunakan slug tidak lagi menggunakan id seperti itu dan mari kita mencobanya kita akan membuat post baru oke dan mari kita lihat pada database ya disini slug nya berisikan title namun yang membedakan disini adalah ada pembatasnya ada pembatas untuk setiap kata oke dan mari kita buat url nya kita buka file welcome welcome.blade.php disini kita ubah url nya tidak lagi menggunakan id namun kita menggunakan slug oke lalu kita buka kembali pada post controller pada function show kita sedikit merubahnya kita menggunakan slug seperti ini dan mari kita mencobanya oke disini terlihat berhasil kita menggunakan slug untuk membuka postingan namun disini jika kita coba untuk klik post yang lain yang sebelumnya sudah kita buat maka tidak akan tampil karena memang slug nya belum berisikan data atau berisikan title dengan tipe data str underscore slug oke kita berhasil membuat slug pada video ini silahkan dicoba silahkan dikerjakan untuk pembahasan pada video ini sampai disini dulu kita akan lanjutkan pada video selanjutnya akan saya akhiri saya tutup dan saya ucapkan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati